Unboxing banyak brand lokal, ada satu, dua, dan tiga Kita marki soy satu persatu katanya lukur Halo semuanya, baik lagi dengan saya Riva Risman Di video kali ini, unboxing lagi coy Yang saya unboxing ini adalah satu, dua, tiga Seperti judulnya, unboxing banyak brand lokal Ada beberapa barang yang sudah saya beli dan juga ada yang dikasih Yang pertama ini ada sebuah tali sepatu Ini saya beli karena saya mau custom lagi Kemudian yang kedua ini, terima kasih untuk Queen Beer Saya diberi paket, nantilah kita unboxing Kemudian yang ketiga ini nih, produk yang paling saya tunggu-tunggu banget Kembali sudah saya spill sih sebenarnya Oke, langsung saja dari barang-barang ini, kita unboxing Semoga saja dari video ini sedikit banyak, bisa memberikan referensi ke teman-teman Kali saja teman-teman sudah kepingin banget punya barang-barang ini Tapi masih bingung mau beli, mau lihat reviewnya dulu dong Mau lihat detail-detailnya dulu dong Nah, mungkin video ini bisa membantu ya Langsung saja ini, kita unboxing Satu per satu Oke, yang pertama ini adalah sebuah rilisan terbaru dari Queen Beer Ini namanya adalah sarong and prayer rug Jadi, di dalamnya ini ada sejadah pesarung Itu sudah satu set Harganya adalah 269.000 rupiah Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini Ini pouch-nya Jadi, di sini ada nama brand-nya ini Queen Beer Kemudian sarong and the prayer rug Kemudian di sini kayak ada pattern-pattern ala-ala Ramadan gitu cuy Dan ini di dalamnya Kita buka ya Set Nah, yang pertama itu ada sejadahnya coy Ya, ini Jadi sejadahnya kayak sejadah apa ya Traveling gitu Nggak terlalu yang tebel banget Bahannya juga enak Ini tipis, jadi gampang banget dilipat Dan ini gampang banget dibawa kemana-mana Atau silahnya ya Mungkin sejadah traveling gitu ya Karena bisa dilipat jadi kecil banget gitu Dan untuk detailnya sendiri Ini bahannya sepertinya polister ya Atau bahan apa sih Saya kurang tahu Kemudian di sini ada Sedikit motif paisley-nya Dan juga ada pattern-pattern gitu Di tengah-tengah Sarongnya ini senadah Dengan si sejadahnya tadi Untuk pattern-nya ya Atau motifnya gitu ya Ada sedikit-sedikit motif paisley gitu Dan kemudian ada pattern juga Dan ini dominanya warnanya hitam Atau gelap gitu Nih mantep banget ya Dan untuk bahan sarung yang dipakai Ini sebenarnya bahan kain gitu ya Bahan kain apa namanya ya Kayak apa ya Ya kayak tenun gitu cuy Ya dan ini print ya Di bagian motif-motif paisley-nya Ini print dan detailnya kurang lebih seperti ini Ini oke sih ya Untuk harga Rp. 269.000 Satu set ini oke Langsung mari kita coba Ini yang kayak ini Garis-garis ini Posisi belakang tuh Biasanya Bener kan Oh iya Ini posisi belakang Ini tipas lipatannya Tengah-tengah nih Ini coba Eh coba Ini cuma nyoba ya coy Ya Karena ini harus saya cuci Wih ternyata gede banget Segini Gitu ya Biasanya kan Kalau saya pakai sarung standar saya Itu paling segini Ngambilnya gitu Ini lumayan besar Wah susah ini coy Susah banget Aduh Saya itu sarungan gak begitu bisa coy Ini karena ini kebesaran sih Ya Kayak kepanjangan gitu Saya kalau sarungan gini Gatau deh sarungan begini itu bener atau salah ya Nah Ini kemudian Dikeluarin Cuma nyoba ya Wih Mantap tuh Kemudian ini Tadi sejadahnya Wih Kokil Mantap Ya Ini kan digini ya Set Kemudian kita Sholat Ini dicuci dulu Ya Oke Kurang lebih seperti itu Mantap Terima kasih Queen Beer Semoga bisa jadi rekomendasi buat kalian May Kemudian yang kedua adalah ini Ini kecil banget Ini adalah hasil pembelian saya Ketika flash sale 4-4 kemarin coy Ini adalah sebuah tali sepatu Karena emang Lagi pengen custom juga Ini adalah sebuah tali sepatu dari workplace Salah satu brand tali sepatu Yang emang sering saya jadikan langganan Untuk beberapa sepatu-sepatu Yang ingin saya custom Tanpa harus ripet coy Nah Ini saya pilih yang warnanya adalah Kayak blue-blue turquoise gitu ya Kayak biru muda gitu Dan ini saya Salah pilih kepanjangan Eh salah pilih kepanjangan Saya salah pilih panjang coy Ini yang saya pilih adalah 160 cm Waktu itu saya lupa Bener-bener lupa Padahal maunya Yang saya ganti tali ini Adalah Sepatu si ini Ya Sepatu kompas yang black-white ini Ini mau saya custom Strapnya gitu Dan mau saya pasangin dengan tali ini Ya Tali yang warna ini coy Yang strapnya ini mau saya ganti warnanya Sambil ada Ya entah saya apakan lah gitu Kemudian saya kombinasikan dengan tali ini gitu ya Seharusnya yang saya pakai adalah Yang panjangnya 125 cm Tapi disini saya pilih yang 160 cm Kepanjangan sih ya Oke kurang lebih seperti ini Sepatunya ketika ini belum saya custom ya Masih polosan Nanti saya pasangin ini untuk si tali sepatu ini Saya ganti Ya dan kemudian hasil customnya kurang lebih seperti ini coy Sampai jumpa di video selanjutnya Oke yang ketika ini adalah Ketika ini coy Salah satu produk yang udah saya tunggu Kapan rilisnya produk ini Ketika udah rilis langsung Cut-cut-cut Gercep Nah ya Ini adalah kolaborasi Antara Rote Priet Dengan Vandaj Merilis beberapa artikel Ada topi Ada t-shirt Ada Apa namanya jaket itu Varsity Ya Adalahnya Rote Priet lah ya Dan di produk ini itu Sistemnya adalah pre-order coy Jadi kita Waktu itu rilisnya kalau gak salah tanggal 11 Bulan lalu Ya bulan Maret itu Dan kemudian baru dikirimkannya Harusnya tanggal 13 April Dan ini tuh Yang saya beli adalah topinya coy Untuk t-shirt sama jaketnya Enggak lah ya Karena saya paling naksir sama topinya coy Kita buka Jadi disini dimasukkan ke dalam box Seperti ini ya Kardus biasa lah ya Ada Nih Apa namanya Apa jenengmu? Sticker Ya Nih topinya Wah ini Topinya bener-bener mantep banget sih Secara kualitas ya Untuk harga dari topi ini itu Menurut saya sih worth it ya Ini ya Rp369.000 Untuk sebuah kolaborasi ya Dengan brand yang gak main-main juga Ya Dan kemudian Hasil dari kolaborasinya produknya ini Ini bener-bener worth it banget sih coy Di bagian depannya ini Full bordir Embroi gitu coy Dan kemudian di bagian visornya ini Lengkungnya ini udah mantep banget sih Menurut saya Kemudian di bagian sampingnya Sini ada logonya Vandage Ya Mata Kemudian ada tulang silang Dan ada sayapnya coy Kemudian di bagian dalamnya ini Ada Vandage 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 gitu Dengan harga Rp369.000 Menurut saya ini udah Worth it banget Mantep banget Ketika kemarin saya cek Di websitenya Rotep Riot ya Rilisannya udah gak ada Gak tau deh Itu udah sold out Atau Emang Untuk dijual di offline-nya Ini Mantep banget coy Saya suka banget coy Mantep Baik Segini dulu untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Mungkin cocok dengan Barang-barang udah saya Markising Ada sarung Ada tali sepatu Ada ceceda Ada juga topi Untuk link belahnya Udah saya letakkan di kolom deskripsi Di bawah ya Dan buat teman-teman semuanya Mungkin ada request Di konten berikutnya Enaknya bahas brand lokal apa lagi Coba deh Share di kolom komentar Di bawah Oh ya udah lama gak bahas sepatu ya Mungkin deh Next deh Bahas sepatu ya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Selalu dukung Bangga dan pakai belok Karena lokal istimewa Saya Nunggu Varisman Thanks for watching Stay positive And you're the lead writer See you next time